Linsuan tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi dia datang ke sini untuk bergabung dengan klan Xiao. Dia telah menerima berita bahwa akan ada ujian dalam lima hari. Pada saat itu, mereka yang lulus ujian akan dapat bergabung dengan klan Xiao. Ujian seperti itu sangatlah sulit. Biasanya, seseorang tidak akan bisa lulus tanpa kultifasi Sein King. Bahkan jika seseorang menjadi Raja Suci, orang tersebut harus memiliki fisik dan jiwa yang kuat. Lima hari, ya, Linsuan menyipitkan matanya. Kalau begitu, dia akan kembali dalam lima hari. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, kota Sanhai menjadi ramai karena hari ujian klan Xiao. Begitu mereka berhasil, mereka akan menjadi bagian dari klan Xiao. Mereka akan memiliki kesempatan untuk dekat dengan Xiao Yunsu dan bahkan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Xiao Siu yang legendaris. Alun-alun besar milik klan Xiao dipenuhi orang. Ada dua binatang iblis di depan. Salah satunya adalah burung bangau yang agung, dan yang lainnya adalah ular besar dengan aura pembunuh. Sepasang mata hijaunya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, seorang Raja Suci berjalan mendekat dan menyerbu ke arah bangau tersebut. Sayap bangau mahkota merah berkibar. Bulunya berubah menjadi anak panah yang terbang, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang. 10.000 pedang terbang 20.000 30.000 Ketika 30.000 pedang terbang itu tiba, Raja Suci mundur. Retakan muncul di tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Bangau itu menarik sayapnya dan berkata dengan dingin. Dia hanya bisa menahan 30.000 pedang terbang, yang merupakan pertahanan yang lebih rendah. Mendengar ini, wajah Sang Raja Suci berubah jelek. Dengan tingkat kultifasinya, dia dapat dianggap ahli dalam bidangnya sendiri. Dia akan dihormati kemanapun dia pergi. Tetapi sekarang, dia telah menjadi makhluk yang lebih rendah, dan dia tidak mau menerimanya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Bangau di depannya sangat menakutkan. Setiap pedang terbang yang ditembakkannya sangat menakutkan. Dia hanya mampu menahan 30.000 pedang terbang, yang sudah merupakan batasnya. Namun sayangnya, dia tidak memenuhi persyaratan klan Xiao. Orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi. Orang ini tampak kuat, tetapi mengapa dia hanya bisa menahan 30.000 pedang terbang? Ku dengar dia adalah ahli dari sekte pemurnian tubuh. Tidak mungkin, itu akan menjadi aib bagi sektenya. Gurunya tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan klan Xiao, itulah sebabnya dia dapat berpartisipasi dalam ujian tersebut. Kalau tidak, saya rasa dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengikuti tes itu. Suara tawa dingin terdengar dari sekeliling. Di antara mereka, beberapa di antaranya telah lulus ujian dan menjadi murid. Ada juga beberapa orang yang datang untuk menonton pertunjukan itu. Ahli dari sekte pemurnian tubuh itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suara-suara di sekitarnya seperti pedang tajam yang menusuk ke dalam hatinya. Dia terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama. Dia meraung ke langit, merobek kekosongan, dan melarikan diri. Oke, berikutnya. Burung Bango Mahkota Merah di depan berbicara lagi. Sosok itu berjalan keluar dan kerumunan orang di sekitarnya terkejut. Di tengah kerumunan, Lin Suan berdiri di sana, matanya berbinar. Apakah ini yang disebut ujian? Dia dapat mengetahui bahwa pedang terbang Burung Bango itu digunakan untuk menguji fisik seseorang. Adapun ular bermata biru, digunakan untuk menguji jiwa. Hanya mereka yang memiliki fisik dan jiwa luar biasa yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte tersebut. Jika orang itu ditempatkan di dunia lain, dia pasti akan menjadi ahli tingkat atas. Namun, di kota kuno seperti kota Shanghai, dia bukan apa-apa. Sebenarnya itu tuan muda siau-yau. Kerumunan orang berseru karena terkejut. Sosok yang berjalan mendekat itu sangat terkenal. Pria itu mengenakan jubah biru. Wajahnya tampan, dan dia memegang kipas di tangannya, tampak seperti orang abadi. Dia berjalan santai, seolah-olah dia telah naik ke keabadian, dan datang ke garis depan. Aku ingin menguji jiwaku, Tuan siau-yau berkata dengan acuh tak acuh. Burung bangau mahkota putih menganggupkan kepalanya, dan ular bermata biru di sampingnya mengeluarkan cahaya yang sangat tajam. Sepasang mata kekosongan muncul di langit. Warnanya hijau-giok, dan memancarkan kekuatan jiwa yang mengerikan. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu mengerikan. Setelah mata hijau-giok pertama, mata kedua dan ketiga muncul satu demi satu. Tak lama kemudian, tujuh muncul. Tujuh mata jiwa menyelimuti Tuan siau-yau. Tuan siau-yau mampu bertahan melawan mereka sepenuhnya. Dia baru pergi ketika mata jiwa ke-delapan muncul. Orang-orang di sekitar terkejut. Astaga! Jiwa Tuan siau-yau benar-benar kuat. Tak disangka dia bisa bertahan melawan tujuh mata jiwa. Dimanapun dia berada, dia adalah ahli jiwa tingkat atas. Mengapa dia mau bergabung dengan sekte di sini? Tidakkah kau tahu bahwa Tuan siau-yau ada di sini untuk mengejar periyunsu? Begitulah adanya. Semua orang tercerahkan. Siau Yunsu, si jenius dari klan siau. Dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi, bakat yang luar biasa, dan identitas yang luar biasa. Hal ini membuatnya menjadi mutiara terkenal di kota Shanghai. Banyak ahli dan jenius mengejarnya. Tuan siau-yau tentu saja tidak terkecuali. Orang ini cukup kuat. Di kejauhan, di pavilion yang melayang di langit, para ahli klan siau berdiri di sana. Mereka melihat pemandangan di alun-alun dan mulai berdiskusi. Di antara mereka, beberapa gadis dari klan siau tertawa. Orang ini cukup baik, namun sayang dia tidak ada di sini untuk kita. Adik Yunsu, dia ada di sini untukmu. Banyak gadis dari klan siau menatap sosok yang mengenakan pakaian ungu. Itu adalah siau Yunsu. Siau Yunsu menunduk dan menganggupkan kepalanya sedikit. Lumayan juga. Orang ini bisa menjadi muridnya. Di bawah, Tuan siau-yau, yang berhasil bertahan melawan tujuh mata jiwa, menyeringai. Dia berjalan kembali dengan kemenangan, menerima kecemburuan dari banyak orang. Ketika dia datang ke kerumunan, dia sedikit mengernyit. Itu karena ada seseorang yang tidak berekspresi. Dia memandang orang itu. Orang itu mengenakan jubah merah. Dia tidak bisa mendeteksi aura di tubuhnya. Sepertinya dia belum mencapai alam Raja Suci. Orang seperti itu berani tidak berekspresi di depan kemenangannya. Sungguh hina. Namun, tak lama kemudian, dia mengabaikannya. Dia hanyalah seekor semut. Mungkin dia tidak tahu apa artinya baginya untuk menghalangi tujuh mata jiwa. Dengan bakatnya, jika dia tidak mengejar Xiao Yun Su, apakah dia perlu datang ke sini? Dia yakin jika diberi waktu tiga tahun, dia akan mampu mengejar Xiao Yun Su. Saat itu, dia akan menjadi penguasa klan Xiao. Lin Suan menatap Tuan Xiao Yao tanpa ekspresi. Apa untungnya menghalangi tujuh mata jiwa? Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mengabaikannya, Zhang Suan terus berjalan maju. Di sekeliling mereka, banyak orang menoleh. Apakah ada yang ikut serta dalam ujian? Tuan Xiao Yao saat ini telah menguji kemampuannya secara ekstrim. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sekarang, setelah Tuan Xiao Yao, semua orang akan merasakan tekanan. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani keluar. Namun kini, seseorang berani melangkah keluar. Dia pasti memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Tuan kelas atas mana yang datang untuk mengejar peri? Mereka semua menoleh. Tetapi ketika mereka melihat Lin Suan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapakah orang ini? Dari sekte mana dia berasal? Dia berasal dari klan mana? Aku tidak tahu. Dia tidak kukenal. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia datang karena dia ingin menjadi murid. Itu tidak ada gunanya. Saya rasa orang ini juga akan berakhir tereliminasi. 4562 Bahkan seekor semut berani melangkah maju. Tuan muda Xiao Yao menatapnya dan mencibir. Jauh di langit, orang-orang di pavilion juga tertawa ketika mereka melihat ini. Xiao Yun Su mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Orang ini? Bukankah dia meminta seseorang untuk menyingkirkan orang ini? Mengapa dia masih hidup? Lagi pula, dia datang ke sini untuk mengikuti ujian. Melihat ekspresi Xiao Yun Su, seorang gadis di sampingnya tertawa. Apakah kakak Yun Su mengenal orang ini? Xiao Yun Su mendengus. Aku tidak mengenalnya. Sialan orang ini. Biarkan saja dia ikut ujian. Dia tidak akan lulus. Apa yang ingin Anda uji? Di bawah, Bai He bertanya. Lin Suan menatap Bai He dan berkata, Uji fisiknya. Menguji fisiknya. Apakah dia juga seorang pembudidaya fisik? Banyak orang terkejut. Bai He mengangguk. Dia memperlakukan mereka yang datang untuk mengikuti ujian dengan serius. Selanjutnya, ia mengembangkan sayapnya, dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berubah menjadi pedang terbang yang terbang menuju Lin Suan. 10 ribu? 20 ribu? Tuan muda Xiao Yao mencibir. Fisik orang ini sangat lemah. Dia mungkin bahkan tidak bisa menangkis 10 ribu pedang terbang. Tak lama kemudian, dia tercengang karena dia mendapati Lin Suan telah menghadang 30 ribu pedang terbang. Fisik orang ini kuat sekali. Adipati langit yang sudah setengah bayah. Di pavilion, Xiao Yun Su juga tercengang. Menarik. Itu melebihi ekspektasinya. Bibirnya melengkung menyeringai. Dia ingin melihat apakah dia bisa menangkis 10 ribu pedang terbang. Dia jelas tentang metode Bai He. Dia menduga batasnya adalah 50 ribu pedang terbang. Namun tak lama kemudian, senyum di wajahnya menghilang. Di bawah, Lin Suan telah memblokir 70 ribu pedang terbang. Bukan hanya dia saja, tetapi orang-orang lain dari klan Xiao juga terkejut. Orang-orang di bawah bahkan lebih terkejut lagi. Fisik orang ini sangat kuat. Memblokir 70 ribu pedang terbang. Bakat fisiknya tidak lebih lemah dari bakat jiwa Tuan Muda Xiao Yao. Memang, Tuan Muda Xiao Yao telah memblokir 7 mata jiwa sementara Lin Suan telah memblokir 70 ribu pedang terbang. Dari segi bakat, mereka sudah seimbang. Wajah Tuan Muda Xiao Yao menjadi dingin. Sial, bagaimana mungkin? Apakah aku salah menilai? Orang ini seorang jenius yang tidak lebih lemah dariku. Lalu mengapa dia ada di sini? Apakah dia juga ke sini untuk mengejar Xiao Yun Su? Tiba-tiba, Tuan Xiao Yao memperlakukan Lin Suan sebagai pesaing yang kuat. Bango Putih juga terkejut. Ia bertanya, haruskah kita lanjutkan? Lin Suan menganggup dan melanjutkan. Jumlah pedang terbang terus meningkat dan segera mencapai 90 ribu. Namun, Lin Suan masih tidak mundur. Ketika 100 ribu pedang terbang itu lenyap, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Kerumunan orang merasa sulit mempercayai bahwa pemuda ini mampu menahan 100 ribu peri. Bango Putih tidak menyerang lagi karena batas keseluruhan ujiannya adalah 100 ribu pedang terbang. Tidak perlu melanjutkan pengujian. Fisik orang ini sangat kuat. Di langit, di dalam pavilion, Xiao Yun Su juga tercengang. Sebelumnya, dia pernah meremehkan orang ini. Dia hanyalah seekor semut, dan dia bahkan membuat takut binatang iblisnya. Dia pantas mati. Namun kini dia berubah pikiran. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Aku menginginkan orang ini. Suaranya ditransmisikan ke bawah. Orang-orang di alun-alun mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Mereka semua berteriak kaget, itu adalah peri Yun Su. Ya Tuhan, dia sendiri yang mengatakannya. Masa depan orang ini tidak terbatas. Mungkinkah peri Yun Su menyukainya? Banyak orang merasa sangat iri ketika mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Tuan Xiao Yao kembali sadar. Wajahnya pucat dan jelek. Dia menggertakkan giginya keras sekali hingga giginya patah. Bocah sialan ini, dia benar-benar mencuri perhatianku. Adegan ini seharusnya menjadi miliknya. Sialan, dia menatap Lin Suan, matanya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Lin Suan menatap kekejauhan dan melihat Xiao Yun Su. Dia juga tercengang. Lalu, dia berkata, Aku menolak. Apa? Kerumunan itu kembali tercengang, seolah tidak mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Peri Yun Su secara pribadi mengundangnya, tetapi dia menolak. Bocah ini pasti bodoh. Tuan Xiao Yao hampir muntah darah. Lelucon macam apa ini? Ini adalah adegan yang diimpikannya, tetapi dengan mudah ditolak oleh pihak lain. Orang-orang dari klan Xiao gempar. Xiao Yun Su hampir menjadi gila. Apa yang dia katakan? Kamu berani menolakku. Tahukah Anda apa yang Anda katakan? Aku akan memberimu kesempatan untuk menarik kembali perkataanmu. Dia melihat ke bawah dari atas, bagaikan dewa yang melihat orang-orang di bawahnya. Lin Suan berkata, Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini untuk Xiao Siu. Di mana dia? Xiao Siu. Orang-orang dari klan Xiao sangat terkejut. Mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh. Xiao Yun Su bahkan lebih terkejut. Lalu, dia mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin melihat Xiao Siu? Biarkan aku katakan padamu, kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Yang lain juga gempar. Bocah ini datang bukan untuk peri Yun Su, tapi untuk peri Siu. Sayangnya, bahkan jika dia memblokir seratus ribu pedang terbang, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid peri Siu. Mengapa? Lin Suan bertanya sambil mengerutkan kening. Bai He berjalan dari belakang dan berkata dengan suara yang dalam. Siu telah berkultivasi dalam pengasingan akhir-akhir ini. Yang lebih penting, dia tidak membutuhkan seorang murid. Memang, Xiao Siu tidak memiliki murid di sisinya. Mungkin dia tidak akan memiliki murid di masa depan. Jadi itu alasannya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia berkata, Baiklah, aku akan mengikutimu untuk saat ini. Orang tercelah. Xiao Yun Su hampir pingsan karena marah. Siapa dia? Apakah dia cadangan? Berengsek. Dia ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, dia mencibir. Dia harus menangkap pria ini dan kemudian menyiksanya perlahan-lahan. Dia akan memberi tahu di akibat menyinggung perasaannya. Setelah ujian, Lin Suan, Tuan Muda Xiao Yao, dan tiga orang lainnya menjadi murid Yun Su. Setelah Yun Su pergi, dia membawa beberapa dari mereka ke kediamannya. Dengan tambahan sepuluh orang asli, Xiao Yun Su sekarang memiliki lima belas pengawal di sisinya. Xiao Yun Su berdiri di sana dan menatap Tuan Muda Xiao Yao. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Yao, orang-orang ini akan berada di bawah komandomu di masa depan. Benarkah itu? Itu hebat. Peri Yun Su merasa lega. Tuan Muda Xiao Yao tertegun sejenak, lalu menjadi sangat bahagia. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan puas. Bakat orang ini sangat bagus, tetapi dia cukup ceroboh untuk menyinggung Xiao Yun Su. Tampaknya dia akan sial di masa mendatang. Baiklah, bersiaplah. Kita akan pergi berburu dalam sepuluh hari. Setelah mengatakan itu, Xiao Yun Su pergi. Dia masih punya urusan sendiri. Baiklah, sekarang semuanya dengarkan aku. Pergi dan bersiap-siaplah. Kali ini, kita harus membuat Yun Su puas. Tuan Muda Xiao Yao melambaikan tangannya, tampak seperti seorang pemimpin. Yang lainnya telah melihat bakat Tuan Muda Xiao Yao dan tentu saja mengetahui kekuatannya, jadi tidak ada yang menolak. Lin Suan meliriknya, lalu menemukan pegunungan dan duduk bersilah. Sialan, kau tidak mengerti perintahku. Tuan Muda Xiao Yao melihat kejadian ini dan menjadi marah. Orang ini berani mengabaikannya. Lin Suan membuka matanya dan berkata, Aku datang ke sini untuk mencari Xiao Siu, bukan untuk mendengarkanmu. Jika kau ingin memerintahku, kau bisa mengalahkanku. Tentu saja, jika kau menantangku, kau akan mati jika kalah. Setelah mengatakan itu, Lin Suan menutup matanya. Sialan, Tuan Muda Xiao Yao sudah gila. Dia benar-benar ingin menyerang. Namun, ketika dia memikirkan fisik lawannya, dia tidak percaya diri. Lupakan saja, aku akan mencari kesempatan untuk memberi orang ini pelajaran. 4563 Lin Suan menutup matanya, duduk di puncak gunung, dan mulai berkultivasi. Sebuah mantra muncul dalam pikirannya. Lagu Ilusi Ini diajarkan kepadanya oleh Xiao Mu, dan itu juga merupakan teknik rahasia keluarga Xiao, teknik jiwa yang mengerikan. Lin Suan menjelajahinya dan memahaminya. Dia datang ke Xiao Mansion bukan hanya untuk membantu Xiao Siu, tetapi juga untuk kultifasinya sendiri. Terlebih lagi, dia punya ide. Karena ini adalah kota Shanghai, dan semua orang adalah keluarga penjinak binatang, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menjadi penjinak binatang? Dengan cara ini, meskipun dia sendirian, dia bisa mengendalikan ribuan binatang buas. Ketika saatnya tiba, dia bisa kembali ke puncak berkabut dan membalas dendam. Orang harus tahu bahwa selain dia, teman-teman lamanya semuanya tertekan di sana, menunggu untuk bertarung. Lin Suan ingin kembali dan menyelamatkan mereka, tetapi itu mustahil dengan kekuatannya sendiri. Jika dia dapat mengendalikan ribuan binatang buas dan membunuh untuk kembali hidup, siapakah yang dapat menghentikannya? Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk segera memahami lagu ilusi dan teknik jiwa lainnya untuk mengendalikan binatang buas. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Xiao Yun Su datang lagi. Dia menunggangi seekor binatang buas, tampak sangat agung. Hari ini, dia mengenakan satu set baju zirah yang sangat indah. Dia juga mengenakan seruling giok. Dia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Keluarga-keluarga lainnya tercengang. Xiao Yun Su melihat sekelilingnya dan sedikit mengernyit. Lin Suan tidak datang. Dia menatap Tuan Xiao Yao dan bertanya, apakah semuanya belum datang? Tuan Xiao Yao mengerutkan kening dan berkata, setelah orang itu datang, dia menemukan tempat untuk berkultivasi dan tidak peduli dengan hal lain. Aku akan mencarinya sekarang. Setelah berkata demikian, dia bersiap memimpin yang lain untuk menekan Lin Suan. Sosok itu terbang mendekat. Aku tidak terlambat, kan? Xiao Yun Su melihat Lin Suan dan mendengus dingin. Kau datang tepat waktu. Ayo berangkat. Dia melambaikan tangannya, dan seketika itu juga orang-orang di sekitarnya ikut bergerak bersamanya. Tunggangan Xiao Yun Su sangat luar biasa. Ia adalah binatang buas dari surga dan bumi, seekor singa putih giok. Dia berlari di udara, dan awan-awan membubung di bawah kakinya. Dia menggendong Xiao Yun Su dan terbang cepat. Sekte-sekte di sekitarnya juga mengeluarkan tunggangan mereka sendiri dan mengikuti mereka. Bahkan Tuan Muda Xiao Yao pun punya satu. Tuan Muda Xiao Yao tengah duduk di atas elang dewa yang berkobar, tampak sangat perkasa. Lin Suan adalah satu-satunya yang tidak. Dia melangkah ke udara dan terbang. Awalnya, orang-orang ingin mengejek Lin Suan, tetapi mereka menyadari bahwa kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah tidak terlihat lagi. Sialan, mereka juga mendesak tunggangan mereka untuk mengejar. Geografi kota Shanghai benar-benar unik, dengan satu sisi menghadap pegunungan dan sisi lainnya menghadap laut. Kali ini mereka pergi ke pegunungan seratus ribu. Ada banyak binatang iblis di sana. Setiap keluarga penjinak binatang akan pergi ke sana untuk mencari binatang iblis dan membawanya kembali untuk dilatih. Xiao Yun Su berhenti di puncak gunung seratus ribu dan berkata dengan dingin. Baiklah, kali ini aku akan memberimu ujian lagi. Turunlah dan kembalilah sebelum gelap. Siapapun yang membawa kembali binatang iblis terbanyak dan nilai tertinggi akan menjadi pemenangnya. Siapapun yang mendapat peringkat lebih tinggi akan diberi hadiah besar. Mata para menting itu berbinar saat mereka terbang turun menuju pegunungan dengan cepat. Tuan Xiao Yao juga sama bersemangatnya. Dia tahu bahwa saat ujian binatang laut gunung sudah sangat dekat. Ujian binatang laut gunung adalah sebuah kompetisi yang diadakan di kota Shanghai. Semua keluarga penjinak binatang di kota Shanghai harus berpartisipasi di dalamnya. Keluarga-keluarga penjinak binatang ini sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan istana Shanghai. Oleh karena itu, para jenius dan ahli dari keluarga-keluarga ini ingin bergabung. Satu-satunya cara untuk bergabung dengan istana Shanghai adalah melalui ujian binatang laut gunung. Asalkan seseorang bisa mendapatkan hasil bagus dalam kompetisi ini dan bersinar terang, maka dia akan terpilih. Xiao Yun Su tentu saja akan berpartisipasi dalam ujian binatang laut gunung ini. Selain itu, dia akan memilih beberapa pembantu untuk membantunya. Jika dia terpilih, dia akan bisa tinggal bersama Xiao Yun Su setiap hari. Dengan cara ini, peluang untuk menyusulnya akan jauh lebih tinggi. Mata Tuan Muda Xiao Yao berbinar. Dia mengepalkan tangannya. Dia harus mendapatkan tempat ini. Lin Suan tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia memikirkan berapa banyak binatang iblis yang harus dia lawan. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatan dan bakatnya. Oleh karena itu, dia ingin tetap rendah hati. Ledakan. Ledakan. Lin Suan bergerak cepat. Dia sama sekali tidak peduli dengan binatang iblis biasa. Dia juga mengabaikan binatang buas tingkat Sein itu. Karena dengan kekuatan dan penglihatannya saat ini, seseorang harus setidaknya berada di tingkat Sein King untuk menjadi lawannya. Oleh karena itu, Lin Suan melawan 10 binatang iblis tingkat Raja Suci. Binatang-binatang iblis ini awalnya sangat kuat. Ketika mereka melihat manusia kecil yang berani datang, mereka langsung meraung. Tetapi dengan satu tamparan dari Lin Suan, semua binatang iblis ini tak luk padanya. Seharusnya itu cukup, kan? Lin Suan menggunakan rantai hukum untuk mengikat binatang iblis ini. Kemudian, dia melihat waktu dan menyadari bahwa masih ada setengah hari sebelum langit berubah gelap. Oleh karena itu, ia bersiap untuk melanjutkan memahami melodi hantu. Di sisi lain, Tuan Muda Xiao Yao dan murid-murid lainnya juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mata Tuan Muda Xiao Yao berbinar. Dia berada di tahap awal Sein King. Dengan kekuatannya, tidak menjadi masalah untuk mengendalikan binatang iblis tingkat Sein. Namun, lebih sulit untuk mengendalikan binatang iblis dengan level yang sama. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengendalikan paling banyak tiga binatang iblis. Lebih jauh lagi, ini hanya penindasan. Itu bukan kendali. Jika dia ingin mengendalikan binatang iblis dengan level yang sama, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Jika binatang iblis begitu mudah dikendalikan, maka kota Shanghai akan menjadi kota nomor satu di dunia. Setelah menaklukkan tiga binatang iblis tingkat Raja Suci, Tuan Muda Xiao Yao menghela nafas lega saat melihat langit telah berubah gelap. Dia tersenyum gembira. Dengan hasilnya, dia pasti nomor satu. Dia bersiap untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, dia menerima pesan dari Xiao Yun Su. Dia berkata bahwa dia ada urusan dan akan pergi. Mengenai hasil kompetisi, Tuan Muda Xiao Yao akan memutuskannya sendiri. Kemudian, dia akan melaporkan hasilnya padanya. Tuan Muda Xiao Yao tercengang. Dia tidak tahu apa yang membuat Xiao Yun Su pergi. Namun, dia tidak peduli. Dia kembali lebih dulu dan menunggu. Binatang iblis di belakangnya ditangkap olehnya. Binatang iblis itu ada di dalam tas binatang iblis. Xiao Yun Su memberikannya kepada mereka. Bisa digunakan untuk menyimpan binatang iblis. Tidak lama kemudian, sekte-sekte itu juga kembali satu demi satu, menyerahkan tas binatang iblis mereka. Lin Suan juga kembali dan melemparkan kantong binatang iblis ke pihak lain. Seseorang bertanya di mana peri Yun Su berada. Tuan Muda Xiao Yao berkata bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan dan pergi terlebih dahulu. Aku akan mengurus hal-hal berikut. Tas binatang iblismu sudah ada bersamaku. Saat aku kembali, aku akan memberikannya kepada Xiao Yun Su. Sekarang, kembali. Semua orang kembali. Setelah Tuan Muda Xiao Yao kembali, dia tidak sabar untuk memeriksa jumlah orang. Dia menemukan bahwa dia telah menekan binatang iblis terbaik. Dia pikir tempat pertama pasti miliknya. Dengan kata lain, dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran laut gunung dengan Xiao Yun Su di masa depan. Akan tetapi, saat dia melihat ada 10 binatang iblis tingkat Raja Suci di dalam tas binatang iblis milik Lin Suan, dia tercengang. Sial, bagaimana ini mungkin? Orang ini benar-benar mendapatkan batunya. Bagaimana dia melakukannya? Dia benar-benar tercengang. Jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah dia. Ria tercelah. Matanya langsung memerah. 4564. Tuan Muda Xiao Yao tidak tahu bahwa ini karena Lin Suan ingin tetap bersikap rendah hati dan tidak ingin terlalu memperlihatkan kekuatannya. Itulah sebabnya dia membunuh 10 binatang buas. Kalau tidak, jumlah itu mungkin akan membuat pihak lain takut setengah mati. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatan Lin Suan saat ini, bahkan eksistensi teratas di tahap tengah Alam Raja Suci tidak tahu tentang lawan-lawannya. Mungkin hanya tahap akhir Alam Raja Suci yang bisa memberinya tekanan. Oleh karena itu, binatang-binatang Holy King Rilem pada tahap awal ini sebenarnya bukanlah suatu tantangan. Bagi Tuan Muda Xiao Yao, itu berbeda. Mata Tuan Muda Xiao Yao berwarna merah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Dia membuat keputusan dalam hatinya. Dia memutuskan untuk bertukar dengan Lin Suan. Awalnya, nama Lin Suan tertulis di tas binatang buas. Dia menggunakan jiwanya untuk menghapusnya dan menulis namanya sendiri. Kemudian, dia berjalan menuju istana Peri Yun Su. Lalu dia mengambil tas binatang itu. Xiao Yun Su sedikit tertekan saat kembali. Sebelumnya, dia menunggu di atas gunung seratus ribu. Sekitar dua jam kemudian, dia menyadari ada beberapa gerakan aneh. Jadi, dia pergi mencari. Dia melihat seekor binatang kecil. Meskipun lemah, garis keturunannya sangat kuat. Itu membuatnya bahagia. Dia bersiap untuk mencarinya. Dia terbang sejauh mungkin, tetapi pada akhirnya, makhluk kecil ini berhasil lolos. Dia kembali tanpa hasil apapun dan penuh amarah. Dia melihat tas-tas berisi binatang buas itu dengan santai. Jumlah binatang buas di dalamnya tidak bisa dikatakan sedikit, tetapi itu tidak cukup untuk memuaskannya. Namun, saat dia melihat tas binatang, matanya tiba-tiba berbinar. Dia dengan hati-hati menemukan bahwa sebenarnya ada sepuluh binatang di dalamnya. Dan mereka semua berada pada tahap awal alam Raja Suci. Mampu memberantas sepuluh binatang seperti itu dalam sehari, bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Lagipula, gunung seratus ribu itu sangat besar, dan semua binatang buas dari alam Raja Suci ini merupakan ahli. Mereka akan memiliki wilayah mereka sendiri. Sudah sangat sulit untuk menemukan mereka dalam sehari. Belum lagi menekan mereka. Wajar saja kalau mereka diberi waktu lebih banyak, tapi bisa menyelesaikannya dalam sehari, sungguh mengejutkannya. Dia melihat nama yang tertera pada tas binatang itu dan mendapati bahwa itu milik Tuan Muda Xiao Yao. Dia segera melihat ke depan. Kamu membawa ini. Tuan Muda Xiao Yao sangat gugup karena ini adalah milik Lin Suan. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Benar, ini milikku. Saya beruntung hari ini, jadi saya menemukan beberapa binatang buas lagi dan membasmi mereka. Sangat bagus. Sudut mulut Yun Su melengkung membentuk senyuman. Tampaknya Tuan Muda Xiao Yao ini bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Dengan pelatihan yang tepat, dia mungkin bisa menjadi pembantunya. Bagaimanapun, Koloseum Montensea akan segera tiba, dan dia sangat membutuhkan seorang pembantu. Lalu, dia melihat Lin Suan. Kantong binatang iblis Lin Suan berisi tiga binatang iblis kelas Raja Suci, yang lumayan. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao Yao, mereka masih kurang. Sambil menggelengkan kepala, dia mengabaikannya. Mungkin orang ini hanya memiliki fisik yang sedikit lebih kuat. Dia mungkin masih kurang dalam aspek lainnya. Selanjutnya, dia akan memfokuskan perhatiannya pada Tuan Xiao Yao ini. Uas, Tuan Muda Xiao Yao pergi. Itu hebat. Setelah itu, dia kembali mengumumkan nama-nama Sekte. Ketika Lin Suan mengetahui bahwa tempat pertama sebenarnya adalah Tuan Muda Xiao Yao, dia sama sekali tidak terkejut. Itu karena dia merasa bahwa dirinya tidak menonjolkan diri dan tidak berniat untuk menempati posisi pertama sejak awal. Akan tetapi, ketika dia melihat Tuan Muda Xiao Yao telah menekan sepuluh binatang mengerikan sementara dia hanya memiliki tiga, dia mengerutkan kening. Situasinya berbeda. Dia telah menekan sepuluh binatang mengerikan, jadi bagaimana itu bisa menjadi milik Tuan Muda Xiao Yao? Dia memandang pihak lain dan segera memahami bahwa pihak lain telah melakukan tindakan diam-diam. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Tuan Muda Xiao Yao tentu saja melihat pemandangan ini juga. Wajahnya muram saat dia berjalan mendekat. Nak, kau telah menyingkung peri Yun Su sebelumnya. Aku harap kau bisa bersikap tenang dan tidak membuat masalah untukku. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Jelas ini sebuah peringatan. Lin Suan memandang pihak lain dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dia sama sekali tidak memperlakukan pihak lain sebagai lawan. Itu karena pihak lainnya tidak memenuhi syarat. Katanya dengan tenang. Beberapa hal bisa disembunyikan untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Anda tidak mengerti teori ini, tetapi saya dapat mengajarkannya kepada Anda. Dengan itu, Lin Suan berbalik dan pergi. Wajah Tuan Muda Xiao Yao berubah menjadi hijau. Sial, nada bicara pihak lain tidak terdengar seperti orang seusianya yang sedang berbicara. Seolah-olah orang yang lebih tua sedang mendidiknya. Hak apa yang dimiliki pihak lain untuk memandang rendah dirinya? Dia sangat marah. Selanjutnya, Lin Suan terus memahami lagu suara hantu. Selain itu, dia memutuskan untuk pergi keluar dan mengujinya sendiri. Dia meninggalkan Xiao Mansion, meninggalkan kota Shanghai, dan datang ke pegunungan 100 ribu lagi. Sebelumnya, dia hanya punya waktu sehari, jadi dia tinggal di luar pegunungan 100 ribu. Kali ini, dia akan masuk lebih dalam lagi. Aura di dalamnya sangat berbahaya. Ada lebih banyak bissein daripada di luar. Lin Suan bisa merasakan aura mengerikan yang merasuki udara. Dengungan dengung-dengung. Merasa jaraknya sudah pas, Lin Suan berhenti dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, pohon di bawah kakinya berdiri tegak. Cabang-cabang pohon itu berubah menjadi rantai dan menyapu ke arahnya. Lin Suan mendengus dingin dan menamparkan rantai itu dengan telapak tangannya. Dia melihat ke bawah dari langit dan mengerutkan kening. Pohon tempat dia semula berada telah berubah menjadi raksasa. Bukan hanya dia, tetapi seluruh hutan berguncang dan berubah menjadi pohon raksasa. Ini semua adalah binatang buas, dan itu adalah sekelompok binatang buas. Jumlah mereka terlalu banyak, dan pemimpinnya adalah Saint King tingkat menengah. Selain itu, ada lebih dari selusin Raja Suci Pemula dan Yang Mulia Suci yang tak terhitung jumlahnya. Para raksasa pohon itu meraung bersama-sama, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Lin Suan juga mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari binatang buas, mereka tinggal di sini dan dapat menyerang kapan saja. Raja Suci biasa pasti akan mati jika mereka datang ke sini. Bahkan seorang Raja Suci tingkat menengah akan memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup di sini. Sayangnya, kekuatan Lin Suan bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh binatang buas ini. Berdengung. Seekor pohon raksasa menyerbu. Itu adalah pohon persik, dan cabang-cabangnya membentuk pedang kayu persik. Pedang-pedang itu terus berkedip, membawa aura dingin yang menusuk. Bayangan pedang itu melintas, mengejutkan Lin Suan. Saint King dengan level yang sama mungkin tidak sebanding dengan lawannya. Ledakan. Api berkobar di sekujur tubuhnya. Sembilan api ilahi yang dengan cepat keluar. Mereka semua adalah binatang berjenis kayu dan sangat takut pada api. Seperti yang diduga, begitu api muncul, ribuan pohon raksasa di sekitarnya segera mundur dan bertahan. Para pohon raksasa meraung ke langit dan melambaikan tangan mereka, mendatangkan badai tak berujung yang melanda ke segala arah. Mereka bertahan. Api ilahi sembilan yang menembus segalanya dan langsung menyelimuti mereka. Raksasa pohon itu meraung marah. Separuh tubuhnya terbakar dan tubuhnya retak saat ia mundur dengan cepat. Setan pohon lainnya juga mundur. Dia terlalu kuat. Manusia ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Meskipun jumlah mereka lebih banyak darinya seribu kali lipat, mereka tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Api ini berakibat fatal bagi mereka. Raksasa pohon ini pun segera melarikan diri. Ingin pergi, Lin Suan mencibir dan terbang. Dia menggunakan lagu suara ilusi. Lagu suara ilusi membutuhkan kerjasama artefak suci yang kuat. Misalnya, Seruling Giyok Xiao Yun Su adalah artefak suci yang kuat. Lin Suan tidak memiliki artefak suci seperti itu, dan dia tidak membutuhkannya. Dia langsung mengeluarkan raungan naga. Raungan naga ini benar-benar mengerikan ketika digunakan dengan lagu suara ilusi. 4.565 Ribuan pohon raksasa terkena dampaknya. Di sana, mereka meraung dan menyapu ke segala arah. Tanah retak seolah-olah itu adalah kiamat. Pada saat ini, pemimpin yang telah dinyalakan oleh api suci menyerang lagi. Itu adalah pohon lokas tua. Pada saat ini, tubuhnya yang patah sudah sembuh. Pohon berjenis kayu memiliki vitalitas yang sangat kuat. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyerbu. Tombak itu menembus. Angin dan awan abadi. Tombak itu seperti naga. Raksasa pohon ini sangat kuat. Serangan itu mendarat di tubuh Lin Suan. Tubuh ilahi Lin Suan bergoyang, dan kekosongan di sekitarnya runtuh. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan menatap iblis pohon itu. Setan pohon itu sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan berkekuatan penuhnya tidak dapat menembus fisik lawan. Pembelaan macam apa itu? Dia begitu takut hingga dia berbalik dan melarikan diri. Para setan pohon di sekitarnya melarikan diri lebih cepat lagi. Lin Suan melambaikan tangannya dan menutupi langit dan bumi, menyelimuti iblis pohon. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan di matanya berputar dan membentuk pola aneh. Jiwa iblis pohon diserang dan dia meraum dengan gila. Dia berteriak keras. Sialan. Dia ingin melawan, tetapi bagaimana mungkin dia sebanding dengan mata ilahi rahasia surgawi. Tak lama kemudian, dia berhasil dikendalikan. Tombak panjang di tangannya menghilang, dan dia berlutut dengan satu kaki di tanah. Salam, Tuhan. Bagus sekali. Lin Suan tersenyum dan berkata, kendalikan binatang buas lainnya. Dia memberi perintah, lalu setan pohon belalang itu keluar dan meraum. Ribuan binatang mata itu semuanya berhenti. Apakah pemimpin mereka sudah tunduk padanya? Pohon raksasa ini tidak lari, melainkan berhenti. Lin Suan memandang pohon belalang raksasa dan bertanya apakah ada binatang kuat lainnya di sekitar. Raksasa pohon belalang menunjuk kekejauhan dan berkata, ada sesuatu yang lebih mengerikan di sana. Angsa api es. Di depan mereka ada daratan es dan api. Setengahnya adalah es, dan setengahnya lagi adalah api. Ada seekor binatang buas yang disebut angsa api es. Satu sisi sayapnya terbuat dari api, dan sisi lainnya terbuat dari es. Seluruh wilayah dibentuk olehnya. Pada saat ini, ia melebarkan sayapnya dan terbang. Api dan badai yang dahsyat menyapu, menyerang manusia di depannya. Di depannya ada seorang wanita berpakaian putih. Dia tampak seperti peri dari sembilan surga. Di sampingnya ada seekor binatang buas yang meraum. Kedua belah pihak melawan. Wanita itu memegang seruling giyok di tangannya. Suara surgawi yang mengerikan terdengar dari seruling giyok. Ketiga binatang bermutasi itu mengangkat kepala mereka dan meraum. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, berbenturan dengan es dan api. Angsa api es mengeluarkan teriakan panjang, yang menyebabkan cuaca berubah. Es yang tak berujung muncul di depannya, menutupi langit dan bumi. Hujan es itu seperti gunung, jatuh dari langit, menembus langit dan bumi. Api yang mengerikan berubah menjadi pedang dewa yang menyapu area tersebut. Saat ketiga binatang buas itu mundur, ekspresi wanita berpakaian putih itu menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka angsa api es begitu kuat. Sebelumnya, dia telah menerima berita tentang tempat ini dan bersiap untuk datang. Awalnya, dia sudah siap, tetapi sekarang tampaknya dia salah perhitungan. Angsa api es pasti telah membuat terobosan belum lama ini. Kekuatannya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tampaknya dia harus kembali dan membuat persiapan. Wanita berpakaian putih itu ingin pergi, tetapi es dan api yang memenuhi langit memadat menjadi penghalang. Angsa api es mencibir, karena kamu sudah datang, jangan pergi. Walaupun ia tidak mengenali wanita berpakaian putih itu, ia tahu bahwa wanita itu berasal dari klan penjinak binatang dari lagu halusinasi. Dia pernah menekan banyak bawahannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya pergi. Hukum es dan api terkondensasi dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Xiao Siu sangat serius. Dia merasakan dampak yang sangat besar, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, binatang buas yang eksotis di sampingnya dibekukan oleh es, dan kemudian terbakar menjadi abu oleh api. Tidak bagus. Xiao Siu segera mundur, menampilkan lagu halusinasi secara ekstrim. Sambil mengendalikan dua binatang eksotis yang tersisa untuk melawan, Heavenly Sound yang mengerikan juga menyerbu ke arah Iceviresuan, mencoba mengganggu jiwanya. Angsa api es mendengus dingin. Sebuah serpihan logam beterbangan keluar dari tubuhnya. Pecahan logam itu penuh dengan retakan, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah pecahan cermin. Pada saat ini, ia sedang melindungi jiwanya. Semua suara terhalang oleh pecahan logam ini. Sialan, itu adalah senjata suci untuk pertahanan jiwa. Wajah Xiao Siu menjadi pucat. Pihak lain bahkan punya hal seperti itu. Tidak mudah bagi saya untuk menemukan ini, dan ini untuk kalian para penjinak binatang dari neraka. Jadi hari ini, Anda bisa mati. Tubuh besar angsa api es itu melesat maju. Sepasang cakarnya yang tajam bagaikan naga es dan api, menghancurkan segalanya. Xiao Siu segera mundur. Dua binatang buas di depannya terkena serangan, dan tubuh mereka terbelah, berubah menjadi kabut berdarah. Tidak bagus. Pada saat kritis ini, Xiao Siu sekali lagi mengaktifkan lagu halusinasi. Tanaman merambat tak berujung di tubuhnya menyebar, membentuk baju besi dan perisai untuk melawan. Setelah serangan ini, dia terlempar mundur dan menabrak beberapa gunung. Tanaman merambat di tubuhnya juga terbelah, berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Banyak retakan muncul di tubuhnya, tetapi setidaknya dia masih hidup. Untuk bisa bertahan hidup, seperti yang diharapkan dari keluarga penjinak binatang, ada begitu banyak binatang buas di dekatnya. Tetapi tidak peduli berapa banyak binatang buas yang kau miliki, kau tidak akan bisa keluar hari ini. Angsa api es itu melebarkan sayapnya dan memadatkan hukum langit dan bumi lagi. Serangan ini pasti akan membunuh manusia di depannya. Mata Xiao Siu dipenuhi dengan keputus asaan. Tanaman merambat umu itu telah hancur. Ini adalah binatang pertahanan yang sangat kuat, dan itu adalah kartu trufnya. Sekarang karena dia tidak dapat mempertahankan diri, dia takut tidak ada yang dapat dia pertahankan. Tak peduli berapa banyak monster yang dilawannya, dia tak akan mampu menghentikan angsa es api ini. Karena angsa api es ini adalah raja suci tahap akhir. Pergilah ke neraka, hukum es dan api telah berlalu. Pada saat kritis ini, sosok emas turun dari langit dan meninju kehampaan. Itu seperti ribuan matahari yang bersinar dengan cahaya, menghalangi hukum es dan api. Pada saat yang sama, sebuah pedang terbang keluar, menghancurkan penghalang, dan segera pergi bersama Xiao Siu. Mencoba melarikan diri. Angsa api es meraung. Bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos? Dia mengembangkan sayapnya dan segera mengejarnya. Xiao Siu tercengang. Apakah dia diselamatkan oleh seseorang? Siapa itu? Dia melihat ke samping. Itu adalah sosok yang diselimuti api kemasan, seperti dewa perang matahari. Orang inilah yang menyelamatkannya. Xiao Siu tidak dapat mempercayainya. Seberapa kuat fisiknya ini? Orang ini tidak lain adalah Lin Suan. Lin Suan mengetahui dari raksasa pohon belalang bahwa ada binatang buas yang lebih menakutkan di depan. Dia siap untuk pergi. Ketika dia tiba, dia melihat penghalang es dan api besar menyapu area tersebut. Seekor angsa api es sedang menyerang seorang wanita manusia. Lin Suan dapat merasakan bahwa wanita manusia itu menggunakan lagu halusinasi, yang berarti pihak lain tersebut berasal dari klan Xiao. Jadi Lin Suan turun tangan dan menyelamatkannya. Dia tidak menyangka bahwa angsa api es tidak mundur tetapi terus mengejar mereka. Xiao Siu berkata, binatang buas di belakang kita sangat kuat. Kita harus bergegas. Begitu kita sampai di kota Shanghai, kita akan aman. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan angsa api es di belakang mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan mengumpulkan kekuatan. Kecepatannya menjadi dua kali lipat, dan tiba di atas mereka dalam sekejap. Sepasang cakar tajam menebas ke bawah. 4.566. Tidak bagus. Wajah Xiao Siu pucat, tetapi Lin Suan berkata, kamu mundur dulu. Setelah berkata demikian, dia menatap ke langit dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia menggunakan diagram Tai Chi untuk menyerang langit. Aura Yin dan Yang yang besar terus berputar. Itu bertabrakan dengan cakar es dan api lawan. Empat hukum langsung meletus. Dunia di sekitarnya terus-menerus hancur. Setelah satu serangan, Lin Suan mundur dengan ekspresi dingin. Angsa es dan api di langit juga terhalang. Manusia yang tercelah. Dia menatap Lin Suan. Dia tidak percaya bahwa anak ini, yang baru berada di tahap awal Sein King, dapat melawannya. Hukum Yin dan Yang, siapakah Anda? Dia bisa merasakan bahwa Lin Suan bukan berasal dari klan penjinak binatang. Xiao Siu juga tercengang. Pemuda ini sangat kuat. Hebat, mereka terselamatkan. Lin Suan menatap pihak lain dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa menahan kami berdua di sini hari ini. Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Semut manusia, keberani meragukan kekuatanku. Angsa es dan api sangat marah. Lin Suan mencibir, kalau begitu kamu bisa mencoba. Banyak energi pedang muncul dari tubuhnya, dan bayangan pedang muncul di tangannya. Aura dingin yang menggigit dapat menghancurkan sembilan surga. Angsa es dan api merasa bulu kuduknya berdiri. Itu adalah krisis yang fatal. Dia tidak dapat mempercayainya. Manusia ini bisa mengancamnya. Kalian beruntung. Dia melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, melarikan diri dari sini. Mereka diselamatkan. Xiao Siu menghela nafas lega. Lin Suan menyingkirkan energi pedang yang memenuhi langit, berbalik dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Siu menggelengkan kepalanya. Dia terluka, tetapi tidak fatal. Dia menelan pil itu dan bertanya, terima kasih telah menyelamatkanku. Bagaimana aku harus memanggilmu? Dan bagaimana aku harus menyapamu? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Namaku Xiao Siu, murid klan Xiao. Aku pasti akan membalas budi atas penyelamatan nyawaku kali ini. Silakan ikuti aku kembali ke klan Xiao. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan hormat. Lin Suan terkejut, kamu adalah Xiao Siu. Dia benar-benar terkejut. Sebelumnya dia ingin mencari Xiao Siu, tetapi dia diberitahu bahwa Xiao Siu sedang menyendiri dan tidak ingin kembali. Jadi dia hanya bisa tinggal bersama Xiao Yun Su untuk sementara waktu. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Siu dalam perjalanan berburu ini. Itu benar-benar takdir. Kamu kenal saya. Xiao Siu tertegun, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Karena dia sama sekali tidak mengenal Lin Suan. Lin Suan tersenyum. Dia baru saja bergabung dengan klan Xiao dan telah menjadi sekte. Tentu saja, dia pernah mendengar namamu. Baiklah, ayo berangkat. Keduanya terbang ke udara dan kembali bersama. Setelah memasuki Xiao Mansion. Xiao Siu pergi, tetapi dia mengingat nama, Lin Suan, dalam-dalam. Lin Suan, di sisi lain, sedang bersiap untuk kembali ke puncak gunung untuk melanjutkan pemahaman dan kultifasinya. Perburuan kali ini memberinya beberapa wawasan. Mata Dewa Tianji sangat kuat dan dapat mengendalikan binatang iblis di tahap tengah alam Raja Suci. Dia baru saja mulai mengolah melodi suara hantu, tetapi dia telah menemukan efek magisnya. Saat ini, Mata Dewa Rahasia Surgawi sangat efektif dalam mengendalikan satu binatang iblis. Sedangkan untuk lagu suara halusinasi, cocok untuk serangan kelompok. Menghadapi ribuan binatang iblis, pantom melodi milik Lin Suan jauh lebih kuat. Tentu saja, dia hanya bisa menggunakan ilusi untuk memengaruhi jiwa binatang iblis tersebut. Dia tidak bisa mengendalikan mereka secara instan. Mengendalikan ribuan binatang iblis Sein King Rilem dalam sekejap mungkin merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang di kota Shanghai. Di sisi lain, wajah Xiao Yun Su tampak dingin. Dia telah keluar lagi selama periode waktu ini untuk mencari binatang iblis itu. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat menemukannya sehingga dia sangat tidak senang dan ingin mencari seseorang untuk melampiaskan kemarahannya. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah Lin Suan. Dia ingin menyiksa Lin Suan. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Dia memanggil Xiao Yao dan bertanya kepadanya. Setelah bertanya kepada para penjaga klan Xiao, dia mengetahui bahwa orang ini telah pergi sendiri. Sialan, sebagai muridku, dia bahkan tidak memberitahuku ketika dia keluar. Xiao Yun Su menggertakkan giginya dengan keras hingga hampir hancur. Saat dia kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Xiao Yao juga menggertakkan giginya. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengusir orang ini dari klan Xiao, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Oleh karena itu, dia memerintahkan sekte lain untuk mengawasi orang itu dan segera memberitahu dia saat dia kembali. Akhirnya, mereka melihat Lin Suan kembali dan segera melapor ke Xiao Yao. Xiao Yao memberitahu Xiao Yun Su. Xiao Yun Su mencibir. Dia memegang tongkat di tangannya. Mari kita lihat bagaimana saya akan menghadapinya hari ini. Dia duduk di atas singa putih giok dan terbang cepat. Ketika dia tiba di dekat gunung, dia menatap Lin Suan. Bocah, beraninya kau. Karena kau berani keluar diam-diam, mari kita lihat bagaimana aku akan menghukummu hari ini. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan tongkat itu pun jatuh. Ledakan. Beberapa puncak gunung langsung berubah menjadi puing-puing. Lin Suan mengerutkan kening dan meraih tongkat itu. Wajahnya menjadi pucat. Beranikah kau menyerangku? Xiao Yun Su sangat marah. Sekte biasa berani memberiku pelajaran. Sekarang kamu patuh menerima hukumanmu. Ledakan. Lin Suan langsung meraih tongkat itu dan mematahkannya. Dia melemparkannya ke tanah dan mencibir. Kamu harus tahu bahwa aku hanya datang ke sini untuk terus tinggal di klan Xiao. Aku tidak akan mendengarkan perintahmu. Anda. Xiao Yun Su sangat marah hingga hampir menangis. Pihak lain benar-benar telah mematahkan tongkat sihirnya. Itu adalah hadiah dari kakeknya untuk ulang tahunnya. Dia menggunakannya dengan sangat terampil. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dia tahu kekuatan tongkat ini. Seorang raja bijak tidak dapat mematahkannya. Namun pihak lain melakukannya dengan mudah. Kekuatan macam apa ini? Oleh karena itu, dia terkejut dan marah. Dia begitu takut sehingga dia tidak berani menyerang. Tetapi dia juga marah. Para lelaki, jatuhkan dia untukku. Xiao Yun Su meraung. Tuan muda Xiao Yao mengambil kesempatan itu dan berjalan bersama sekte lainnya. Lebih dari sepuluh sekte mengepung Lin Suan. Pada saat yang sama, banyak binatang aneh terbang keluar, siap menyerang. Situasinya dapat dikatakan sangat berbahaya. Orang-orang yang berlalu-lalang melihat kejadian itu dan turut menyaksikan dari jauh. Teriakan peringatan terdengar satu demi satu. Ada seseorang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, berani memprovokasi peri Xiao Yun Su. Itu sudah pasti. Xiao Yun Su adalah kesayangan semua orang. Siapa yang berani memprovokasi dia? Status dan bakat Xiao Yun Su adalah yang terbaik. Ditambah dengan sifat sang putri yang pemarah, Bisa dikatakan tidak ada seorang pun di klan Xiao yang berani memprovokasinya. Haruskah mereka menyerang? Lin Suan mendengus. Orang-orang ini bersama-sama tidak cukup. Sebelumnya, dia bersikap rendah hati karena ingin tetap berada di klan Xiao. Sekarang setelah bertemu Xiao Siu, dia punya kesempatan lain. Oleh karena itu, dia tidak ingin tinggal di klan Xiao. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi gelap. Dia menghentakkan kakinya dan lebih dari sepuluh gunung di bawahnya hancur. Api di tubuh Lin Suan menjadi semakin dingin dan menusuk. Dia hendak menyerang. Pada saat itu, terdengar suara dari kejauhan. Berhenti. Siapa yang berani menghentikanku? Xiao Yun Su mendengus. Pada saat yang sama, dia berkata, Xiao Yao, serang. Xiao Yao menerima perintah dan segera menyerang. Sekte dan binatang buas di sekitarnya juga menyerang. Kekuatan mereka meliputi langit dan bumi dan menyerang. Pada saat ini, bunga-bunga ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Ini adalah bunga falet, yang mekar di sembilan langit. Mereka menghalangi dan menyegel segalanya. Xiao Yao dan para binatang dikelilingi oleh bunga falet. Xiao Yun Su tercengang. Mungkinkah itu bunga falet? Itu Suster Si Yu. Dia menoleh dan melihat seorang wanita cantik berpakaian putih sedang berjalan mendekat. Suster Si Yu, Anda telah keluar dari pengasingan. Xiao Yun Su berjalan mendekat dengan gembira. Orang yang datang adalah Xiao Si Yu. Setelah kembali, dia langsung menelpon orang untuk menanyakan keadaan Lin Suan. Tak lama kemudian, dia mendapat berita itu dan bersiap untuk datang. Ketika dia mendekat, dia melihat langit yang penuh dengan kekuatan dan binatang iblis menyerang. Dia tahu bahwa Lin Suan dalam bahaya, jadi dia segera menggunakan bunga ungu untuk menyegel semuanya. Kakak Si Yu, jangan pedulikan dia. Orang ini terlalu sombong. Aku harus memberinya pelajaran. Xiao Yun Su menggertakan giginya dan berkata. Xiao Si Yu menggelengkan kepalanya. Saudari Yun Su, berikan aku muka dan berhenti. Ini Lin Gong Si, dia adalah dermawanku. Dermawan. Xiao Yun Su tercengang, Tuan Muda Xiao Yao dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Xiao Si Yu melambaikan tangannya, dan bunga-bunga ungu di langit menghilang, memungkinkan semua orang untuk bergerak lagi. Dia kemudian melangkah maju dan berkata, Lin Gong Si, aku sudah membuatmu tertawa. Kakak tidak menyakitimu, kan? Tidak. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Xiao Si Yu tidak menyerang, orang-orang ini tidak dapat menyakitinya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang dari sekte di sekitarnya semua tercengang. Bukankah Xiao Si Yu yang legendaris adalah wanita cantik yang dingin? Dia tidak peduli dengan siapapun. Mengapa dia begitu antusias terhadap Lin Suan? Bahkan Xiao Yun Su pun tercengang. Apakah dia sedang bermimpi? Saudari Si Yu, kamu tidak tertipu oleh orang ini, kan? Xiao Yun Su tidak mempercayainya. Xiao Si Yu berkata, Baiklah, berhenti main-main. Apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Lin Gong Si? Aku hanya kekurangan pembantu. Mengapa kamu tidak memberiku Lin Gong Si? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Mata mereka langsung memerah. Xiao Yun Su juga seorang jenius mutiara, tetapi dibandingkan dengan Xiao Si Yu, dia masih sedikit kurang. Identitas Xiao Si Yu adalah seorang dewi sejati, sebuah eksistensi yang dihormati banyak orang. Namun, Xiao Si Yu tidak ingin menjadi murid, jadi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak menyangka bahwa hari ini dia akan bertanya secara pribadi. Xiao Yun Su menggertakkan giginya karena marah. Dia menatap tajam ke arah Lin Suan, dari mana orang ini mendapatkan keberuntungan seperti itu. Akan tetapi, karena Xiao Si Yu telah berbicara, tidak baik baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengingatkan adiknya Si Yu bahwa dia harus berhati-hati terhadap apa yang pria ini coba katakan untuk menipunya. Jika dia berani mempunyai pikiran buruk, katakan padaku dan aku secara pribadi akan menindasnya. Baiklah, aku mengerti. Xiao Si Yu tersenyum dan menatap Lin Suan. Lin Gong Si, silakan. Di bawah tatapan iri orang banyak, Lin Suan dan Xiao Si Yu pergi. Kemudian, mereka pergi ke kediaman Xiao Si Yu. Rumah besar Xiao Si Yu bahkan lebih megah dari rumah besar Xiao Transport. Dia bisa dikatakan sebagai jenius nomor satu di klan Xiao. Setelah memasuki rumahnya, Lin Suan menemukan bahwa ada binatang buas di mana-mana. Mengaum. Terdengar suara gemuruh dari depan, mengguncang langit dan bumi. Terdengar pula suara rantai. Xiao Si Yu mengerutkan kening. Dia bergegas maju. Lin Suan juga penasaran dan melihatnya. Dia terbang melewati pavilion dan tiba di belakang gunung. Baru saat itulah dia menemukan bahwa ada binatang iblis yang disegel dengan formasi dan penghalang. Itu adalah seekor kera iblis. Ia sangat tinggi dan terdapat api hitam yang menyala di sekujur tubuhnya. Lengannya menari-nari, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Untungnya, dia memiliki rantai hukum dan formasi serta penghalang di tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kultivasi binatang iblis ini telah mencapai tahap tengah alam Raja Suci dan sangat ganas. Setelah Xiao Si Yu tiba, wajahnya berubah. Tidak bagus, orang ini menjadi gila lagi. Dia segera mengeluarkan seruling dioknya dan menggunakan suara hantu. Suara mengerikan itu terbang ke depan dan mengendalikannya. Kera iblis api hitam meraung ke langit dan mengeluarkan raungan yang sangat tidak ingin dia lawan. Xiao Si Yu menggunakan lagu suara hantu sambil mengaktifkan formasi. Akhirnya, Xiao Si Yu menekan kera iblis itu lagi. Dia menghela nafas lega. Lin Suan melihat pemandangan ini dari belakang. Matanya berkedip. Kera iblis api hitam ini sangat kuat, dan tampaknya ia hanya ditekan sementara dan belum bisa ditundukkan. Lin Gong Si, aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Aku telah menangkap orang ini sejak lama, tetapi mungkin sangat sulit untuk menaklukkannya. Silahkan lewat sini. Dia membawa Lin Suan ke istana terdekat. Lin Suan tersenyum dan berkata, karena Anda mengundang saya, saya akan menjadi asisten Anda. Lukamu belum sembuh, kan? Kenapa kamu tidak segera pulih? Setelah kamu pulih, aku akan membantumu menaklukkan orang ini. Lin Gong Si, aku tahu kamu kuat dan bisa melawan angsa APS. Namun, menekan binatang iblis dan mengendalikannya adalah dua hal yang berbeda. Memang, menekannya mudah, tetapi menundukkannya terlalu sulit. Kesulitannya lebih dari sepuluh kali lipat. Lin Suan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selain fisikku yang sedikit lebih kuat, aku juga menguasai teknik mata. Mungkin aku bisa membantumu. Benar-benar, Xiao Si Yu merasa gembira. Itu bagus. Begitu saja, dia memulai pengasingannya. Setengah bulan kemudian, dia keluar dari pengasingannya. Luka-lukanya sudah sembuh. Lin Suan juga pergi mengamati kera iblis api hitam setiap hari. Dia menemukan beberapa kekurangan pada kera iblis api hitam. Lalu, dia punya rencana dalam pikirannya. Ketika Xiao Si Yu tiba, dia menceritakan rencananya dan menceritakannya padanya. Kera iblis api hitam ini sangat ganas dan sombong. Ia pasti tidak akan mau ditindas. Kita bisa memperbesar keadaannya tanpa batas. Biarkan saja sampai benar-benar gila. Saat ia menjadi gila secara ekstrim, auranya pasti akan turun. Itulah saatnya bagimu untuk bergerak. Setelah Lin Suan selesai berbicara, Xiao Si Yu juga mengangguk. Dia tentu tahu, tetapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Untungnya, Lin Suan berkata, serahkan saja urusan depan kepadaku, dan kamu akan mengendalikan urusan belakang. Meskipun Xiao Si Yu tahu bahwa Lin Suan kuat, dia masih khawatir. Bagaimanapun, dialah jenius penjinak binatang buas yang sebenarnya, dan jenius nomor satu dalam keluarga. Jika dia tidak mampu melakukannya, bisakah pihak lain melakukannya? Keduanya kembali ke belakang gunung. Kera iblis api hitam mengangkat kepalanya yang besar. Ketika melihat Xiao Si Yu datang lagi, tatapan dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, ia berdiri lagi dan meraung ke langit. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sudah dimulai. Xiao Si Yu mengangguk dan mundur, siap menunggu. Lin Suan berjalan mendekat. Melihat bahwa yang berjalan mendekat bukanlah Xiao Si Yu melainkan manusia asing lainnya, kera iblis api hitam mendengus dingin dan menyemburkan api. Api yang mengerikan menyelimuti Lin Suan. Senyum dingin muncul di matanya. Semut seperti itu bisa dibunuh oleh api. Namun tak lama kemudian, ia pun tercengang. Dia melihat Lin Suan berjalan keluar dari api yang memenuhi langit. Tidak hanya itu, Lin Suan berjalan memasuki formasi. Dia meninjunya. Dengan bunyi krek, salah satu lengannya patah. Mengaum. Sikra iblis api hitam sangat marah dan menjadi gila. Seekor semut, manusia, berani menyakitinya. Ia tidak tahan. Ia meraung ke langit, dan suaranya menggema ke segala arah. Seluruh langit di atas berguncang. Orang-orang di klan Xiao ketakutan. Apa yang terjadi? Bahkan mata para tetua pun berbinar saat mereka melihat kekejauhan. Itu adalah kediaman Xiao Siu. Tampaknya dia masih berusaha menaklukkan kera iblis api hitam. Peluang keberhasilannya tidak tinggi. 4.568. Kera iblis api hitam sangat ganas. Dengan kekuatannya saat ini, hal itu masih terlalu berat untuk ditanganinya. Para tetua menggelengkan kepala sedikit. Meskipun suaranya menakutkan, mereka tidak khawatir. Dengan formasi susunan dan rantai milik Xiao Manor, binatang buas ini tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kegagalan kali ini mungkin menjadi pukulan bagi Xiao Siu. Xiao Siu yang berada di depan juga tercengang. Dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Lin Suan begitu berani hingga melangkah langsung memasuki formasi susunan itu. Dia bahkan melukai kera setan api hitam. Aura iblis kera iblis api hitam sangat kuat. Tatapannya seperti lampu suci, seolah ingin menelan langit dan bumi. Itu benar-benar seperti dewa iblis. Namun, Lin Suan tidak takut menghadapi monster sebesar itu. Malah, ada pancaran dingin yang sangat kuat di matanya. Mata ilahi rahasia surgawi. Dia tidak mengendalikannya. Sebaliknya, dia menggunakan ilusi untuk memperbesar kekerasan pihak lain. Kera iblis api hitam tampak menjadi gila. Ia meraung ke langit dan menyerang terus-menerus. Tapi Lin Suan berdiri di sana, tidak tergerak dari awal sampai akhir. Situasi ini berlangsung selama sebulan. Setelah sebulan, aura kerasetan api hitam melemah. Lin Suan melangkah mundur dan berkata, sudah cukup. Di belakangnya, Xiao Siu telah menunggu lama. Dia segera bergegas. Dia menggunakan pantom song untuk mengendalikannya. Notasi musik melompat keluar dan memasuki jiwa pihak lain. Kera iblis api hitam melawan dengan panik. Namun, sebulan mengaum dan menyerang telah menguras energinya. Itu tidak sebanding dengan serangan jiwa pada saat ini. Lima hari kemudian, ia merangkak di tanah. Ia berhasil dikendalikan. Melihat kera iblis api hitam yang telah menyerah, Xiao Siu tidak dapat mempercayainya. Dia telah membawa kembali kera iblis api hitam tiga tahun lalu. Selama tiga tahun terakhir, dia datang setiap bulan untuk mengendalikannya dan mencoba menaklukkannya. Namun, ia selalu gagal. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Ia takut bahwa tanpa adanya terobosan dalam kekuatan dan jiwanya, mustahil untuk menaklukkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hari ini, tiga tahun kemudian, dengan bantuan Lin Suan, dia akhirnya berhasil. Lin Gong Si, terima kasih banyak. Lin Suan tersenyum dan berkata, saya hanya membantu sedikit. Kendali yang sebenarnya tetap ada di tangan Anda. Semua ini berkat kita berdua. Xiao Siu tersenyum dengan indah. Salam, Guru. Suara kera iblis api hitam terdengar bagaikan guntur. Ketika orang-orang dari klan Xiao mendengar ini, mereka semua tercengang. Ya Tuhan, seekor binatang iblis telah ditundukkan, dan itu adalah kera iblis api hitam. Tidak mungkin, kan? Bukankah itu dibawa kembali oleh Xiao Siu tiga tahun lalu? Itu sangat mengerikan dan ganas. Mungkin bahkan para tetua pun tidak akan mampu menaklukkannya. Xiao Siu ini benar-benar berhasil. Teriakan ketakutan terdengar tak terhitung jumlahnya. Para murid muda terguncang, tidak berani mempercayainya. Xiao Yun Su juga terkejut ketika mendengar berita itu. Apakah suster Siu telah menjadi begitu kuat? Meskipun semuanya mutiara, jelaslah bahwa dia tertinggal jauh di belakang. Para tetua klan Xiao bahkan lebih terkejut. Mereka melesat ke langit dan terbang menuju bagian belakang gunung. Drizzle, apakah kamu benar-benar berhasil? Ketika para tetua melihat pemandangan di bawah, mereka merasa senang dan terkejut. Xiao Siu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kemudian dia menyapa, Salam, para tetua. Dia memang berhasil. Mendengar ini, para tetua tertawa terbahak-bahak. Hebat? Ini benar-benar hebat. Genius nomor satu di klan Xiao memang tak tertandingi. Orang-orang ini sangat gembira. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia memiliki gaya berjalan seperti harimau dan kekuatan seperti naga. Dia mengangguk sedikit. Tidak buruk juga. Dengan kultifasimu saat ini, kau mampu menaklukkan kera iblis api hitam. Ini benar-benar di luar dugaanku. Sepertinya kau tak lama lagi akan menjadi Saint Master penjinak binatang dengan dua roh. Terima kasih atas pujianmu, Pak Aman. Aku hanya beruntung kali ini, kata Xiao Siu dengan tenang. Pria parubaya itu berkata, Tidak, kamu adalah genius nomor satu dari klan Xiao. Kamu memiliki kesempatan untuk menjadi Saint Master penjinak binatang berjiwa dua. Bistamers juga dibagi menjadi banyak level. Xiao Siu adalah Saint Master penjinak binatang berjiwa tunggal. Meskipun dia hanya seorang penjinak binatang berjiwa tunggal, statusnya sudah sangat mengerikan. Kita harus tahu bahwa dia adalah seorang guru suci. Dia hanya bagian dari generasi muda, dan sangat sedikit di antara generasi muda yang mampu memperoleh status ini. Bahkan Xiao Yun Su tidak memiliki kualifikasi ini. Oleh karena itu, Xiao Siu tidak diragukan lagi adalah genius nomor satu di klan Xiao. Pada saat ini, pria parubaya itu berkata, Meskipun begitulah adanya, namun, ada banyak ahli dan genius di kota Shanghai. Misalnya, King Chen dari klan King. Dia adalah genius nomor satu di klan King, dan dia sudah menjadi seorang Saint Master penjinak binatang dengan dua roh. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Jika kau dapat berjalan bersamanya, maka kau akan memperoleh keuntungan yang tak tertandingi dalam kompetisi pertarungan binatang Shanghai yang akan datang. Anda harus memikirkannya matang-matang. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Siu langsung tenggelam. Kegembiraan yang diperolehnya telah hilang. Dia berkata dengan dingin, kompetisi pertarungan binatang Shanghai diselenggarakan oleh klan. Kita tidak berasal dari klan yang sama, jadi bagaimana kita bisa bekerja sama? Maukah kamu aku menjadi muridnya? Atau apakah kamu ingin dia menjadi muridku? Pria parubaya itu tertawa. Xiao Siu, kamu harus lebih berpikiran terbuka. Selain menjadi muridnya, apakah tidak ada kemungkinan lain? Jika kamu bisa menikahinya, maka kamu akan menjadi anggota klan King. Pada saat itu, kalian berdua secara alami dapat bertarung bersama. Sudah kubilang, jangan bahas itu lagi. Apa paman lupa, Xiao Siu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dingin. Kamu terlalu muda dan tidak tahu bahwa aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. King Chen ini adalah jenius nomor satu dari klan King, dan dia juga putra dari kepala klan King. Di masa depan, dia akan mampu mengendalikan seluruh klan King. Dia adalah jenius paling cemerlang di kota Shanghai, dan banyak sekali gadis dari klan besar yang ingin menikahinya. Jika kamu dapat menikahinya, maka itu akan menjadi kemuliaanmu yang tak tertandingi. Sekarang kamu punya kesempatan, bagaimana mungkin kamu tidak menghargainya? Ketika Xiao Siu mendengar ini, dia tertawa dingin. Oh, betapa mulianya dia, paman bersedia memberikannya kepadaku. Paman, Anda punya seorang putri, kan? Mengapa Anda tidak membiarkan putri Anda menerima kemuliaan yang tak tertandingi ini? Wajah lelaki setengah baya itu tampak muram. Xiao Siu, apakah ini sikap yang seharusnya kau katakan kepada orang yang lebih tua? Xiao Siu, apakah kau memperlakukanku sebagai junior? Apakah ada orang yang tega mendorong seorang junior ke dalam perapian? Meskipun King Chen berbakat, tidakkah kamu tahu orang seperti apa dia? Berapa banyak bida dari surga yang telah disakitinya? Kamu benar-benar ingin aku menikahi orang seperti itu? Jika kau tidak mencoba membunuhku, apa yang coba kau lakukan? Kamu bahkan tidak memperlakukanku sebagai junior klan Xiao, jadi mengapa aku harus memperlakukanmu sebagai orang yang lebih tua? Jika kau ingin bergabung dengan klan King, maka nikahi putrimu. Jangan pernah pikirkan aku. Sebuah suara dingin bergema, membuat lelaki paru baya itu marah. Wajahnya berubah dingin, dan orang-orang di sekitarnya juga tampak canggung. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Xiao Siu akan memiliki masalah seperti itu. Klan Xiao dan klan King tampaknya ingin bergandengan tangan. Namun, harus ada aliansi pernikahan, dan orang ini adalah Xiao Siu. Jika Lin Xuan tidak tahu, lupakan saja. Sekarang dia sudah tahu dan sudah berjanji pada Xiao Mu, tentu saja dia tidak akan membiarkan masalah ini berlanjut. 4.569 Baiklah, kalian semua diam. Tidak pantas membuat keributan di sini. Suara tua terdengar. Seekor bango putih turun dari langit dengan seorang lelaki tua di punggungnya. Lelaki tua itu duduk bersilah. Matanya bersinar dengan jiwa yang kuat. Orang ini menakutkan. Lin Xuan terkejut. Orang-orang di sekitar juga berseru. Salam, Tetua ketiga. Xiao Siu juga berkata, Tetua ketiga, bukannya aku tidak mau mengikuti aturan, tapi beberapa orang memang terlalu berlebihan. Tetua ketiga menghela nafas. Kekuatan klan hijau di kota Shanghai selalu lebih kuat daripada klan Xiao. Jangan lupa. Mereka bekerja dengan Gerbang Seribu Transformasi. Selama seribu tahun terakhir, mereka telah menyediakan binatang buas bagi Gerbang Seribu Transformasi. Hubungan antara keduanya sangat luar biasa. Sekarang mereka sudah membuat permintaan seperti itu, kita hanya bisa menyetujuinya. Jika kita melawan, mereka mungkin akan membuat klan hijau marah. Jika mereka ingin mengambil tindakan, klan Xiao tidak akan bisa melawan. Xiao Siu berkata dengan dingin, Jadi, kau memilihku. Apa kau sudah meminta pendapatku? Tetua ketiga menghela nafas. Ia berkata, Sebagai anggota klan Xiao, terkadang kamu harus memikirkan klan. Namun, kami akan memberi anda kesempatan. Jika anda bisa masuk ke peringkat sepuluh besar di pertempuran laut gunung, kami tidak akan memaksa anda. Baiklah, karena tetua ketiga berkata demikian, maka itu kesepakatan. Tunggu saja, aku akan masuk ke dalam sepuluh besar. Siu, kamu terlalu naif. Meskipun kamu adalah jenius teratas dari klan Xiao, ada banyak penjinak binatang di pertempuran laut gunung. Namun, ada banyak bistamer yang berpartisipasi dalam pertarungan binatang laut gunung. Tidak hanya ada para jenius, tetapi ada juga para ahli lainnya. Pada dasarnya mustahil bagi anda untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Paman, kamu tidak perlu khawatir tentangku, kata Xiao Siu dengan dingin. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa masuk ke dalam sepuluh besar. Pria parubaya itu mencibir dan berbalik untuk pergi. Tetua ketiga menatap Xiao Siu dan mendesah. Ia berkata, kau bisa membawa pembantu untuk pertempuran laut gunung. Penjinak binatang seperti apa yang kau butuhkan. Aku akan menggunakan kekuatan klan untuk membantumu menemukannya. Kau akan merasa puas. Mereka tentu berharap Xiao Siu akan bersinar dalam pertempuran laut gunung. Itu akan baik untuk klan Xiao. Xiao Siu berkata, aku punya caraku sendiri. Terima kasih, tetua ketiga, atas perhatianmu. Lelaki tua itu mendesah lagi dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia pergi. Meskipun dia ingin membantu Xiao Siu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, akan sangat sulit baginya untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Jika lain kali, mungkin Xiao Siu akan punya kesempatan. Namun kali ini, hal itu terlalu sulit. Itu mustahil. Klan hijau tidak akan memberi Xiao Siu kesempatan lain. Para tetua itu sudah pergi semua, dan gunung belakang kembali sunyi. Wajah Xiao Siu dingin, dan dia menggertakkan giginya dengan keras hingga hampir hancur. Menjijikan? Ini sungguh sangat menjijikan. Apakah orang-orang ini menekannya seperti ini? Pertama, mereka menekan ibunya, dan sekarang mereka menekannya. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia harus masuk ke dalam sepuluh besar. Dengan begitu, istana laut gunung akan menyukainya. Pada saat itu, dia bisa bergabung dengan istana laut gunung. Bahkan klan Xiao dan klan hijau tidak berani memerintahnya. Pada saat ini, Lin Xuan berjalan mendekat dan berkata, Jangan khawatir, aku akan membantumu masuk sepuluh besar. Terima kasih. Xiao Siu sangat berterima kasih. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia berkata dalam hatinya, Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada ayahmu. Lin Gong Si, aku sangat berterima kasih padamu. Namun, terlalu sulit untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Bahkan aku tidak begitu percaya diri. Lin Xuan berkata, Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Nasib ada di tanganmu sendiri. Itu bukan milik orang lain, dan itu bukan milik langit dan bumi. Tubuh Xiao Siu bergetar. Sejujurnya, dia tidak begitu percaya diri. Namun, melihat tatapan percaya diri Lin Xuan, dia merasa jiwanya bergetar. Kekuatan dan keyakinan macam apa ini? Apa yang pernah dialami pemuda ini di masa lalu? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiao Siu pun berkata, Baiklah, berhasil atau tidak, aku akan mengerahkan segenap tenagaku. Aku tidak akan membiarkan diriku menyesalinya. Benar sekali, dia adalah jenius nomor satu dari klan Xiao. Lin Xuan tersenyum. Kemudian, dia bertanya, Oh benar, apa itu klan hijau? Apakah sekte transformasi seribu sangat kuat? Ada banyak klan besar di kota Shanghai. Mereka dianggap sebagai klan teratas. Kekuatan dan fondasi mereka bahkan lebih kuat dari klan Xiao kita. Sedangkan untuk sekte seribu transformasi, itu bukan di kota Shanghai. Itu adalah sekte di dekat sini. Kekuatannya sangat mengerikan. Selama seribu tahun terakhir, semua binatang buas di sekte transformasi seribu dirawat oleh klan hijau. Oleh karena itu, klan hijau memiliki kedudukan yang luar biasa di kota Shanghai. Bukan hanya klan hijau, tetapi klan dan sekte lain juga memiliki koneksi. Misalnya, klan Xiao juga bertanggung jawab mengelola binatang buas untuk sebuah sekte. Setelah mengetahui situasinya, Lin Xuan menganggupkan kepalanya. Dia berkata, Jangan khawatir, aku akan membantumu semampuku. Selanjutnya, mereka berdua mulai berlatih bersama. Xiao Siu telah memutuskan untuk membiarkan Lin Xuan menjadi pembantunya. Mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran binatang laut gunung bersama-sama. Sebulan kemudian, Xiao Siu sangat gembira. Selama bulan ini, koordinasi di antara mereka berdua semakin membaik. Kita harus tahu bahwa dia menggunakan lagu halusinasi. Orang normal harus menghindarinya dengan hati-hati sebelum mereka bisa berkoordinasi dengannya. Akan tetapi, saat Lin Xuan muncul, dia dapat menyatu dengan lagu halusinasi dengan sempurna, yang sungguh mengejutkannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lin Xuan telah mengolah lagu halusinasi terlebih dahulu, itulah sebabnya dia bisa begitu santai. Pada hari ini, Xiao Siu menemui Lin Xuan dan menceritakan pikirannya. Dia siap untuk keluar dan menekan binatang buas lainnya dan membawanya kembali untuk mengendalikannya. Tentu saja, targetnya harus sama dengan Blackfire Demon Ape. Bahkan mungkin lebih kuat. Lagi pula, dia juga ingin menerobos untuk menjadi Saint Master Penjinak Binatang Berjiwa 2. Dengan begitu, peluangnya akan lebih besar. Lin Xuan menganggup dan bertanya, apakah kita masih akan pergi ke Gunung Seratus Ribu? Xiao Siu berkata, tidak, aku sudah menjadi target angsa es api. Begitu aku masuk, dia akan bisa merasakan aura kita. Jadi kali ini, kita akan pergi ke laut. Kota Shanghai tidak hanya mengandalkan Gunung Seratus Ribu, tetapi juga lautan tak berujung. Bahkan ada lebih banyak lagi binatang di laut. Kali ini, itulah tujuan mereka. Lin Xuan dan Xiao Siu meninggalkan rumah besar dan bersiap untuk berangkat. Ketika mereka keluar, mereka kebetulan melihat dua sosok, yaitu Xiao Yun Su dan Tuan Xiao Yao. Pada saat ini, Tuan Xiao Yao mengikuti di samping Xiao Yun Su, tampak sangat bangga. Sepertinya dia juga telah menjadi asisten Xiao Yun Su. Saudari Siu, Xiao Yun Su melihat Xiao Siu dan berlari dengan gembira. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan, dia terkejut. Mengapa kamu masih di sini? Menurutnya, kekuatan orang ini seharusnya tidak terlalu kuat dan pasti tidak akan dihargai. Dia tidak menyangka dia bisa tetap berada di sisi Xiao Siu. Tentu saja, Tuan Muda Xiao Yao juga melihat ini. Seketika, jantungnya berdebar kencang. Xiao Siu adalah sosok yang bahkan dia kagumi. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dia tidak menyangka bocah tercela ini akan tetap berada di sisinya. Saudari Yun Su, Xiao Siu juga berjalan mendekat. Lin Xuan meliriknya dan langsung mengabaikannya. Pada saat yang sama, Tuan Xiao Yao juga diabaikan olehnya. Dia tidak peduli dengan kedua orang ini. 4570. Tuan Xiao Yao menggertakan giginya karena marah. Dia tidak menyangka Lin Gongzi memiliki cara seperti itu. Dia tertawa dingin. Lin Xuan tertawa. Aku punya cara. Saya pikir kemampuan Anda seharusnya lebih besar dari kemampuan saya. Bukankah kamu cukup pandai mencangkok bunga ke pohon? Upil mata Tuan Xiao Yao mengecil sementara keringat dingin menetes di dahinya. Sepertinya pihak lain telah mengetahui tentang dia yang diam-diam mengganti kantong binatang iblis. Tapi mengapa dia tidak langsung mengungkapnya? Apa maksudnya dengan itu? Yun Su juga mengerutkan kening. Lin Xuan mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia yakin tindakan Tuan Xiao Yao akan segera terbongkar. Karena dia tidak memiliki kekuatan yang sesuai tetapi masih ingin menaruh emas di wajahnya. Dia mungkin akan kalah telak. Kaka Xiao Yu, kemana kamu pergi kali ini? Xiao Yun Su mengabaikan Lin Xuan dan bertanya. Xiao Si Yu berkata bahwa mereka akan memburu beberapa binatang iblis. Benarkah? Aku juga punya ide yang sama. Kenapa kita tidak pergi bersama? Xiao Yun Su sangat gembira. Dengan kita berdua bekerja sama, kita pasti akan memperoleh banyak keuntungan. Tentu saja, Xiao Si Yu menganggupkan kepalanya. Hubungannya dengan Yun Su cukup baik. Jadi, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka berdua berjalan di depan sementara Lin Xuan dan Tuan Xiao Yao mengikuti di belakang. Tuan Muda Xiao Yao sangat gugup saat ini. Dia sangat khawatir saat ini. Dia tidak tahu kapan Lin Xuan akan mengungkapkan semua yang telah dilakukannya. Lin Xuan sama sekali tidak keberatan. Dia tidak pernah menganggap Xiao Yao sebagai lawan. Kali ini, dia sangat menantikannya. Dia siap mengendalikan beberapa binatang iblis. Bagaimanapun, ia harus kembali ke puncak etiril di masa depan. Pada saat itu, ia harus bergantung pada binatang-binatang iblis ini untuk menghadapi surga-surga gua dan puncak etiril. Berjalan keluar dari klan Xiao, mereka tiba di kota Shanghai dan berjalan menuju gerbang kota. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit. Tekanan jiwa yang mengerikan menyelimuti mereka. Xiao Yun Sudan yang lainnya berhenti dan mengerutkan kening. Tuan Xiao Yao tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Xuan menyipitkan matanya. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya dia seorang ahli. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia menyadari bahwa itu adalah sosok yang samar. Aura yang dipancarkannya menyapu seluruh area. Dari mana ahli ini berasal? Orang-orang klan hijau. Xiao Yun Su mengerutkan kening. Dia melihat mata taois itu sangat misterius, seperti dua bilah pisau tajam. Ini adalah mata pedang dari klan hijau. Dan untuk bisa berkultivasi sampai ke tingkat seperti itu, mungkin hanya ada satu orang di generasi muda. King Chen. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, dan jiwa di dalam tubuhnya seperti lautan luas, menyapu sembilan surga. Xiao Si Yu, yang berada di samping, mengerutkan kening. Mengapa kamu menghentikan kami? Sosok yang samar-samar di depan itu melirik ke arah kelompok itu dengan tatapan tajam. Tatapannya kemudian tertuju pada Xiao Si Yu. Dia memang pantas disebut sebagai putri kesayangan surga. Dia memang peri yang tiada taraf. Aku disini untuk memberitahumu bahwa setelah ujian binatang Montensea, aku akan menikahimu. Selama waktu ini, sebaiknya kau tetap patuh pada klan dan tidak pergi kemanapun. Kata-kata ini mengandung arti sebuah perintah. Ekspresi Xiao Si Yu berubah saat dia mendengus dingin. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memerintahku. Lagi pula, apakah anda benar-benar berpikir pertunangan ini dapat dilanjutkan? Aku tahu klan Xiao telah menjanjikan sesuatu kepadamu. Selama kamu bisa masuk ke sepuluh besar, kamu bisa menolaknya. Namun sayangnya, dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk masuk ke sepuluh besar. Jadi, saya sarankan anda untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu. Suara King Chen terdengar penuh percaya diri. Bisa mengikutiku adalah kehormatan yang tak tertandingi bagimu. Setelah berbicara, dia menatap Lin Suan dan Tuan Muda Xiao Yao dan berkata dengan dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian tidak boleh memiliki pria lain di sisi kalian. Bahkan jika kamu seorang pelayan pertempuran, kamu tidak diizinkan untuk melakukannya. Ubahlah semuanya. Setelah bicara, dua sinar cahaya tajam melesat keluar dari matanya, berubah menjadi dua bilah pedang yang menebas. Tuan Muda Xiao Yao dapat merasakan bahwa jiwanya akan terbelah menjadi dua. Ini adalah mata pedang yang legendaris. Itu terlalu menakutkan. Dia mundur cepat, menghindari serangan itu hanya seujung rambut. Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Matanya dipenuhi dengan kilatan dingin. Pada saat ini, Xiao Si Yu menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan langit pun dipenuhi bunga valet ungu yang membentuk penghalang penyegel, menyegel bila-bila pedang di langit. Dia lalu berkata, Tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Aku sombong karena aku punya hak untuk sombong. Ini peringatan. Lain kali aku melihat pria lain di sampingmu, aku akan membunuh mereka. Saya segera mengirim mereka ke neraka. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Suasana menjadi hening sejenak. Wajah Xiao Si Yu tampak sangat serius. Dia harus mengakui bahwa King Chen ini kuat. Teknik matanya tak tertandingi. Kemanapun tatapannya lewat, itu dapat membelah segalanya. Xiao Yun Su, yang berada di sampingnya, menggertakkan giginya. Orang ini terlalu hina. Bagaimana mungkin keluarga menyetujui pertunangan seperti itu? Jangan khawatir. Tidak peduli bagaimana keluarga setuju. Aku tidak akan menyetujuinya. Xiao Si Yu menggertakkan giginya. Ia lalu berkata, Ayo pergi. Kali ini, kita harus mendapatkan lebih banyak binatang buas. Setelah berkata demikian, dia terbang maju. Tuan muda Xiao Yao mengirimkan transmisi suara. Peri Yun Su, haruskah aku terus mengikuti? Dia benar-benar takut sekarang. Dia tidak mengenal Xiao Si Yu. Ini hanya kebetulan. Jadi, dia harus membunuhnya. Dia tidak berani mengikutinya lagi. Xiao Yun Su mengerutkan kening. Mengapa orang ini begitu takut mati? Dia bahkan lebih buruk dari anak terkutup di sampingnya ini. Dia melirik Lin Suan. Melihat Lin Suan tenang, dia pun mengikutinya. Xiao Yun Su menggertakkan giginya dan berkata, Jika kamu takut mati, pergilah. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menjadi asistenku. Setelah berbicara, Xiao Yun Su juga terbang ke langit. Tuan muda Xiao Yao tertegun. Namun, dia menggertakkan giginya dan mengikuti. Kali ini, dia akan pergi. Namun, mulai sekarang, dia pasti akan menghindari Xiao Si Yu setiap kali dia melihatnya. Putri surga yang sombong seperti ini bukanlah seseorang yang bisa dia dekati. Pada saat yang sama, dia mencibir. Lin Suan jelas dalam bahaya. Lin Suan akan terbunuh suatu hari jika dia tetap di sisi Xiao Si Yu. Dengan cara ini, rahasianya tidak akan terbongkar oleh siapapun. Sekelompok orang terbang cepat di kota Shanghai. Akhirnya, mereka meninggalkan kota Shanghai. Menatap lautan tak berujung, mereka terus terbang. Laut ini disebut Laut Hitam. Luas permukaannya tak terbatas, bahkan lebih besar dari benua. Kota Shanghai hanya mengandalkan sebagian lautan, tetapi monster dan binatang buas di dalamnya sudah sangat mengerikan tak tertandingi. Tidak seorang pun tahu betapa mengerikannya kedalaman Laut Hitam. Legenda mengatakan bahwa monster di Laut Hitam berada pada level Kaisar Agung. Mereka dikubur di kedalaman laut. Namun, jaraknya terlalu jauh. Belum lagi mereka, bahkan seorang bijak agung pun mungkin tidak dapat terbang ke sana. Ketika mereka sampai di laut, Xiao Yunsu dan Xiao Siu mengeluarkan dua binatang iblis. Xiao Yunsu mengeluarkan seekor tikus. Tikus itu memiliki sepasang sayap dan terus terbang. Ini adalah tikus pencari roh. Ia dapat menemukan monster yang kuat. Yang dikeluarkan Xiao Siu adalah serangga hitam dengan bintik-bintik merah di atasnya. Ini juga merupakan binatang roh yang dapat menemukan monster. Mereka berdua menggunakan pantom melodi untuk mengendalikan kedua monster itu. Mereka mulai mencari di sekitar laut. Terima kasih telah menonton!